Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Allahumma unfa'na bima'allamtana Wa alimna ma yang unfa'na Wa zidina wa ilma Amin Ya rabbal alamin Bapak ibu hadirin Walhadirat rahimakumullah Alhamdulillah Puji syukur sama-sama kita panjatkan Ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia ni'matnya Yang dicurahkan kepada kita semua Alhamdulillah pada sore hari ini Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Ya kalau disebutkan tidak akan sanggup Ya semua ni'mat-ni'mat Allah Tentu yang paling besar adalah ni'mat iman dan Islam Yang diberikan kita taufik, hidayah, dan inayah Ya salah satunya adalah dihadirkannya kita di majlis ini InsyaAllah ya Kita insyaAllah masih dalam kondisi yang berpuasa pada hari keempat ini Puasa Ramadan Di mana amal-amal di bulan Ramadan dilipatkan dakan Amal sunnah senilai dengan amal wajib Dan amal wajib dilipatkan dakan 70 kali lipat Jadi ini adalah bonus kesempatan bagi kita Yang tidak bisa kita dapatkan di luar bulan Ramadan Jadi hadirnya bulan Ramadan bukan berarti kemudian kita menghentikan aktivitas amal soleh kita Kita berhenti semua Tapi justru dengan hadirnya Ramadan Ya ni'mat dari Allah SWT Kesempatan kita untuk Ya melipat gandakan amal tersebut Jadi kalau ngaji sekali itu seperti Ya ngaji 70 kali di luar Ramadan Ini kan sayang kalau kemudian kita tidak Tidak manfaatkan Hatam Al-Quran sekali di bulan Ramadan Itu lipat gandanya berpuluh-puluh kali Ya tadi amal sunnah senilai amal wajib Amal wajib 70 kali lipatnya Dan Allah bisa melipat gandakan sekenda Allah SWT Ya Karena itu semoga Kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT Untuk melanjutkan amal-amal baik kita sebelum Ramadan Dan diberikan kekuatan oleh Allah Untuk meningkatkan amal di bulan Ramadan ini Sehingga kita ya akan menjadi hamba yang bertakwa Amin Ya Rabbal Alam Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Kedua kita Rasulullah Muhammad SAW Kepada keluarganya para sahabat-sahabatnya Dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya Sampai hari kiamat Semoga kita keluarga kita Anak keturunan kita Nantinya akan mendapatkan syafa'at dari beliau Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu hadirin Walahadir Rahmahkumullah Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih Kajian ilmu fikih menggunakan kitab Safi Natun Najah Yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami Rahimahullah Insya Allah hari ini kita sampai pada bab Fasal tentang sujud sahwi Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullah ta'ala Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daruini Amin Faslon ay hadha faslon Ini adalah suatu fasal Kita sudah sampai pembahasan ke 38 Asbabu sujud disahwi Yang membahas tentang sebab-sebab Ya sebab-sebab sujud sahwi Sebab-sebab disunahkannya kita melakukan sujud sahwi Nah sahwi ini sahun Berasal dari kata sahun Yang artinya adalah lupa Jadi kita lupa Di dalam mengerjakan sebagian dari sholat kita Nanti apa saja yang kemudian menjadikan kita Disunahkan sujud sahwi Nanti insya Allah kita akan bahas Nah sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah Tidak dilakukan Tidak membatalkan sholat kita Ketika kita sujud sahwi Bacaannya adalah Subhanamallayanamu Walayasuhu Maha suci Allah That yang tidak tidur dan tidak lupa Kita manusia biasa Ya sering lupa Termasuk ya di dalam sholat Ya di dalam sholat kita Terkadang atau mungkin sering lupa Apalagi kalau sholat kita sendirian Itu rawan sekali kita terlenakan dan lupa Kebanyakan lupa itu Yang melenakan sifatnya Melalaikan itu adalah karena Godaan dari syaitan Ya karena kita dilalaikan Disibukkan fikiran kita dengan berbagai macam hal Disibukkan hati kita dengan berbagai macam hal Sehingga kita ketika sholat Sehingga kita ketika sholat Ini sudah rekaat keberapa ya Tiga atau empat Kadang-kadang kita lupa Tadi kok kelewatan Baca tahiyat awal misalnya Wah tadi kok kemudian kelewatan Tidak baca kunut dan seterusnya Lupa-lupa seperti itu Bisa saja karena kita memang sedang tidak fokus Tidak khusyuk Dilalaikan atau dilupakan Karena satu dan lain-lain Kebanyakan ini Tidak semua Itu adalah sebab Kita digoda oleh syaitan Oleh karena itu Ketika kita sujud sahwi Mengakhiri sholat kita Sebab tadi kita meninggalkan Perkara-perkara sunnah juga Yang namanya sunat abad Maka Syaitan menjadi Kalah Syaitan menjadi kalah Karena memang Syaitan itu anti sujud Syaitan itu anti sujud Dia diperintah oleh Allah SWT Untuk sujud kepada Nabi Adam Dia tidak mau sujud Dan dia memang Apa namanya Sombong ya Sombong Sujud itu dalam rangka kita Merendahkan diri kita Di hadapan Allah SWT Kita baca Kita mensucikan Allah Dari sifat-sifat Lupa tadi itu Kita baca Asbabu sujud disahwi Sebab-sebab Disunahkannya kita melakukan sujud sahwi Arba'atun ada empat Empat yang menyebabkan kita Disunahkan untuk sujud sahwi Tadi itu ketika sujud sahwi Maka kita sudah menyatakan bahwa Yang menggoda kita itu kalah Mengakhiri itu Setan akan menangis Ketika menyaksikan manusia sujud Kepada Allah SWT Karena Mengagungkan Allah Sesuatu yang tidak dilakukan oleh setan Al-awwalu yang pertama adalah Tarku ba'di Tarku ba'din Meninggalkan sebagian Min ab'adis sholati Dari sunnah-sunnah ab'ad Aw ba'dil ba'di Aw ba'dil ba'di Atau sebagian dari sunnah ab'ad Yang pertama adalah Meninggalkan Sunnah ab'ad Sunnah ab'ad itu Adalah Sunnah yang sangat Dianjurkan di dalam sholat Contohnya adalah Membaca Tahiyyat awal Ini sunnah ab'ad Sangat dianjurkan Kalau kita Tinggalkan Apa itu Tahiyyat awal Itu tidak sampai membatalkan Sholat kita Karena tidak rukun Tahiyyat awal Duduknya juga itu Bukan rukun di dalam sholat Dia adalah sunnah ab'ad Kalau ditinggalkan Baik sengaja Maupun tidak sengaja Maka Nantinya Terutama ini adalah yang tidak sengaja Mana kita sholat Sengaja meninggalkan Tahiyyat awal Tentu Tidak diperbolehkan Ini kalau lupa Kemudian kita sudah Dari sujud Rkaat kedua Sudah sujud Mau ke rekaat ketiga Itu Kita langsung naik Padahal kalau jumlah Rkaatnya itu Tiga atau empat Ada Tahiyyat awalnya Di rekaat kedua Kita langsung naik Nah ini Sudah kadung naik Maka Sudah lanjutkan Jangan kita kembali lagi Ke Tahiyyat awal Kalau kita kembali lagi Ke tahiyyat awal Batal sholat kita Jadi Maka Apa Ini juga perlu Hati-hati ya Jadi sudah Bangkit Sudah lebih dari setengah Itu Tidak boleh kita turun kembali Ya Kalau turun kembali Itu batal sholat kita Apalagi sudah berdiri tegak Turun kebalik Karena kita mau Melaksanakan Tahiyyat awal Yang hukumnya sunnah Kenapa? Karena jadi kita tinggalkan Yang rukun berikutnya Kita untuk melaksanakan Yang sunnah tadi itu Jadi Batal sholat kita Maka lanjutkan saja Kalau kita yakin bahwa Itu sudah rekaat kedua Barangkali tadi itu Fikiran kita Belayang kemana-mana ya Terus tahu-tahu berdiri Wah tadi kok jadi tidak Tahiyyat awal Lanjutkan Sampai nanti Tahiyyat akhir Ya Menjelang salam Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dua kali Subhanamallahu Yanamu Walayasu Dibaca sekali boleh Dibaca tiga kali boleh Kemudian duduk Sujud lagi Membaca yang sama Kemudian duduk Salam Itu Kita sudah Apa namanya Sudah mendapatkan sunnahnya Dan tadi itu Ya Kita Sudah mengalahkan Musuh kita itu adalah Setan tadi itu Mungkin dilalaikan oleh setan Setan itu Tidak hanya Menggoda kita Ketika Sebelum kita Mau sholat Sebelum mau sholat itu Sudah digoda Janganlah Nanti Tunda-tunda Atau dihalang-halangi Atau dialihkan Ya Dialihkan ke yang lain Sehingga kita beralih ke yang lain Atau paling tidak ditunda Gitu ya Atau kemudian kita terus lanjutkan ke masjid Nanti terus akan digoda Ya Maka sebelum kita sholat Kita membaca ta'ud dulu Baca ta'ud Agar kita dijauhkan dari godaan setan Meskipun demikian Kadang-kadang juga nanti Ya lupa lagi Begitu ya Ketika lupa lagi Ya itu tadi Ya Setan akan menggoda saat kita lupa Dan akan pergi saat kita ingat Kepada Allah SWT Di dalam sholat pun orang bisa Bisa lupa Tadi yang dibaca imam apa tadi itu Apa tadi ya Surat apa tadi ya Padahal tadi Dia dengarkan Tapi dia tidak Tahu Nah itu tadi adalah Meninggalkan Tahiyyat awal Ini salah satu contohnya Nanti akan dibahas Apa saja yang termasuk dari Sunnah abad Jadi meninggalkan sunnah abad itu Nanti adalah Kita tutup dengan sujud sahwi Contoh lain adalah Meninggalkan Atau lupa kunud Bagi yang sunnah ini Imam syafi'i kunud Ya sunnah Kita sudah Ruku'i kunud Rukaan kedua Sholat subuh I'atidal Ya Bagi yang membaca kunud Dia membaca kunud Lupa dia langsung ruku'i Langsung sujud Maka ketika dia sudah bergerak Ke sujud Sudah melewati setengahnya Jangan bangkit Ya Jangan bangkit Apalagi sudah dibawa Kemudian bangkit lagi Itu batal sholatnya Batal sholatnya Jadi sudah lanjutkan saja Sujud Ya Nanti itu Sudah ketinggalan Nanti setelah Selesai Rahyat akhir Kita sujud sahwi Demikan pula Ini disebut Sebagian dari Sunnah abad Kunud itu adalah Sunnah abad Di dalamnya ada Sholawat kepada Nabi Sholallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabi ajma'in Sholawat kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Itu bagian dari Sunnah abad Sholawat itu Yang penting itu Di dalam Kunud Selain Allahumma Dinafiman hadid Itu ada Sholawatnya Ketika kita Kunud Dan tidak membaca Sholawat di dalam Kunud Maka itu Meninggalkan Bagian dari Sunnah abad Bagian yang Penting dari Sunnah abad Maka nanti Juga kita Disunnahkan Sujud Sahwi Dua contoh Dari sunnah abad Ashani yang kedua Fi'luma Yubutilu Itu adalah Melakukan Mengerjakan Sesuatu Amalan Tentu di dalam Sholat Yubutilu Yang bisa Membatalkan Amduhu Kesengajaannya Kesengajaan Kalau disengaja Melakukan itu Batal sholat Walayubutilu Dan tidak Batal Sahuhu Itu adalah Kalau lupa Jadi kalau Dia Melakukan Sesuatu Yang Ketika Dilakukan Dengan Sengaja Itu Batal Sholatnya Tapi Kalau Tidak Sengaja Maka Tidak Batal Sholatnya Nah Iza Fa'alahu Ketika Dia Melakukannya Melakukan Sesuatu Tadi Itu Nasian Karena Lupa Dalam Kondisi Lupa Jadi Lupa Sesuatu Yang ketika Dilakukan Ketika Ditinggalkan Itu Batal Ketika Ditinggalkan Dengan Sengaja Itu Batal Kemudian Dia Lupa Sehingga Ditinggalkan Beda Ketika Tadi Sunat Ab'at Tadi Meskipun Tidak Dilakukan Itu Juga Tidak Batal Lupa Sunnah Ab'at Tadi Kalau ini Adalah Rukun Ini Bahkan Contohnya Adalah Ketika Seseorang Itu Lupa Membaca Suratul Fatiha Barangkali Tadi Itu Sebab Kecapean Atau Ngantuk Salat Subuh Ngantuk Sendirian Kalau Makmum Berjamaah Nanti Bersama-sama Imam Nah Ini Sholat Sendirian Misalkan Aduh Ngantuk Banget Ini Kemudian Di Rekaat Kedua Bangkit Dari Rukuk Sujudnya Rekaat Kedua Langsung Baca Surah Karena Sudah Terburu-buru Bismillahirrahmanirrahim Ulhu Wallahu Ahad Allahu Samad Lam Yalidu Walam Yuladu Lam Yakullahu Kufan Ahad Rukuk Begitu Sudah Rukuk Terus Setelahnya Sudah Ingat Tadi itu Belum Baca Fatiha Maka Tidak Perlu Dia Berdiri Lagi Lanjutkan Itu Lupa Selesaikan Sampai Kemudian Dia Rekaat Itu Tapi Tidak Dihitung Rekaat Karena Dia Meninggalkan Fatiha Maka Dia Berdiri Lagi Berdiri Lagi Untuk Membaca Fatiha Dan Setelahnya Kemudian Sujud Sahwi Ini Melakukan Sesuatu Dengan Sengaja Batal Ditinggalkan Dengan Sengaja Kita Tidak Baca Fatiha Sengaja Kita Batal Tapi Ini Tidak Sengaja Atau Kemudian Misalkan Dia Rukuk Karena Ngantuk Atau Lupa Dia Sudah Baca Surat Langsung Kemudian Sujud Sujud Nah Itu kan Kalau Ditinggalkan Dengan Sengaja Batal Shalat Ini Lupa Masya Allah Ngantuk Banget Maka Kalau Ngantuk Itu Dianjurkan Untuk Tidur Sebentar Untuk Menghilangkan Ngantuk Bisa Bacaan Kita Kemana Mana Melantur Kemana Mana Tidak Khusu Apalagi Melupa Seperti Ini Nah Kemudian Nanti Dia Harus Mengulang Lagi Menambah Rekatnya Karena Dia Meninggalkan Rukun Setelah Selesai Nanti Dia Sujud Sahwi Sesuatu Yang ketika Dilakukan Dengan Sengaja Itu Batal Ini Dia Lupa Dia Lupa Akhirnya Kemudian Harus Atau Disunahkan Dengan Sujud Sahwi Ini Yang Kedua Asal Isu Yang Ketiga Nakluruknin Kowliyin Adalah Memindahkan Rukun Kowli Ila Ghairi Mahallih Ya Pada Yang Bukan Tempatnya Ada Beberapa Rukun Kowli Di Dalam Sholat Takbir Radul Ihram Kemudian Baca Surat Fatiha Tahiyyat Akhir Itu Itu Rukun Rukun Kowli Nah Ini Tadi Kemudian Dia Apa Membaca Suratul Fatiha Tadi lupa Ketika Rukun Itu Haram Hukumnya Rukun Dan selain Berdiri Itu Haram Di dalam Sholat Membaca Suratul Fatiha Terus Ketika Ketika Berdiri Maka Ketika Dia Baca Ketika Rukun Itu Haram Tapi Itu Karena Dia Tadi Lupa Kalau Sengaja Jelas Rosak Sholatnya Jelas Batal Ini Tadi Karena Lupa Kemudian Dibaca Ketika Rukun Maka Dia Nanti Akhirnya Dianjurkan Untuk Sujud Sahwi Ini Karena Lupa Ar-Rabi'u Yang Keempat Adalah Iqa'uruknin Fi'liyin Ma'ah Timali Ziyadah Yaitu Adalah Mengerjakan Rukun Fi'li Tadi Rukun Kau'li Ini Rukun Fi'li Ma'ah Timali Ziyadah Yaitu Apa Beserta Kemungkinan Ada Tambahan Yaitu Tadi Misalkan Rukaatnya Tadi Ini Yang Biasa Rukaatnya Ini Sudah Tiga Atau Empat Ini Ketika Solat Duhur Atau Solat Asar Solat Isya Empat Terkaat Ini Posisi Kita Lupa Ini Tiga Atau Empat Maka Kalau Tiga Atau Empat Itu Diambil Yang Yakin Ya Tinggalkan Yang kau Ragu Ambil Yang kau Tidak Ragu Tiga Atau Empat Itu Yang Ragu Empat Kalau Tidak Yakin Maka Kita Ambil Yang Tiga Jadi Akol Adat Jadi Kalau Bilangan Itu Lupa Maka Ambil Yang Lebih Kecil Bilangannya Yang Lebih Kecil Dua Atau Tiga Ya Dua Karena Yang Dua Itu Yakin Tiga Itu Ragu Tiga 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 Meskipun Kenyataannya adalah sudah empat Ya Orang melihat atau Faktanya itu empat Karena dia ragu-ragu Tiga atau empat Maka dia harus mengambil yang tiga Nah kemudian Dia tambahkan sekali lagi Meskipun kenyataan faktanya Dia lima Raka Tidak apa-apa Tadi kan ragu-ragu Ya Setelahnya nanti disunahkan Untuk sujud sahwi Lupa tadi itu Tiga atau empat Nah ini adalah Melakukan rukun fi'li Yang itu ada Kemungkinan untuk berupa tambahan Meskipun betul-betul tambahan Karena tadi itu Terlupakan Jadi ini sebab lupa ya Sudut sahwi ini dilakukan sebab Sebab lupa Kalau sengaja ya lain Yang sifatnya rukun tadi Ditinggalkan dengan sengaja Batal sholatnya Tapi kalau dia sifatnya adalah sunnah Yang ditinggalkan Tidak membatalkan Meskipun sengaja Hanya kemudian Nanti ditutup dengan sujud sahwi Itu sunnah-sunnah aba'at Kalau sunnah-sunnah hai'at Tidak perlu sujud sahwi Misalkan membaca Membaca du'a iftitah Itu tidak perlu Kalau tadi tidak baca Tidak perlu sujud sahwi Karena dia bukan sunnah aba'at Bukan sunnah yang sangat Dianjurkan Dan kemudian ketika Mengikut imam yang sujud sahwi Maka makmum juga Mengikuti imam Keharusan makmum bukan sujud sahwinya Karena sujud sahwinya itu adalah sunnah Tapi keharusan makmum adalah Mengikuti imam Maka ketika imam tadi itu Ragu-ragu tiga atau empat Imam mengambil tiga Meskipun kenyataannya empat Dan ditutup dengan sujud sahwi Maka makmum juga mengikuti sujud sahwi Imam lupa Tahiyat awal Langsung berdiri Makmum subhanallah Sudah berdiri Maka tidak usah duduk Kalau dia duduk itu Malah jadi rusak sholatnya Ya lanjutkan saja Nanti makmum juga mengikuti imam Tidak Tidak boleh makmum Tahiyat awal Ya Ketika melihat imamnya berdiri Tidak tahiyat awal Dia tahiyat awal Itu melakukan sesuatu yang Tidak mengikuti imam Dan itu bukan perkara rukun Maka dia harus berdiri Mengikuti imam Nanti Ketika imamnya sujud sahwi Makmumnya juga ikut sujud sahwi Imam lupa kunut Lupa kunut Sudah kait kedua Tidak langsung sujud Makmum gak Jangan kunut Jangan kunut Mengikuti imam langsung sujud Nanti kalau imamnya sujud sahwi Makmumnya juga mengikuti sujud sahwi Jangan dibiarkan Jangan tidak diikuti Mengikuti imam Inna ma ju'ilal imamu Li'u'tam mabih Dijadikannya imam itu untuk diikuti Dijadikan imam kok tidak diikuti Tidak mengikuti Petunjuk Nabi Muhammad S.A.W. Bapak ibu sekalian Yang dirahmati Allah S.W.T Pembahasan tentang sujud sahwi Kita lanjutkan Faslun Ini suatu fasal Pi ab'adis sholati Di dalam membahas tentang sunnah-sunnah ab'ad Nya sholat Ini yang sunnah-sunnah yang ketika ditinggalkan Itu dianjurkan untuk sujud sahwi Ini sunnah ab'ad Tadi itu Ab'adis sholati Sunnah-sunnah ab'ad Sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan Sehingga ketika ditinggalkan itu Maka dianjurkan sujud sahwi Sedangkan sunnah-sunnah yang tidak sunnah ab'ad Tidak perlu sujud sahwi Tidak disunahkan sujud sahwi Tadi itu lupa membaca doa iftidah Tidak membaca surah setelah suratul fatiha Itu tidak perlu sujud sahwi Kemudian tidak membaca bacaan-bacaan ruku Bacaan sujud, bacaan nektidal Itu tidak perlu sujud sahwi Itu sunnah-sunnah hai'ad Bukan ab'ad Nah sunnah ab'ad itu Saba'atun ada tujuh macam Yang pertama At-tashahudul aw'ad Itu adalah Tashahud awal Tahiyat awal Duduk ya Ketika sudah rekaat kedua itu Tahiyat awal Itu adalah sunnah ab'ad Ditinggalkan Maka nanti kita Melakukan sujud sahwi Tidak Apabila tidak melakukan sujud sahwi Lupa juga begitu Niatnya mau sujud sahwi Tadi sudah meninggalkan tahiyat awal Mau sujud sahwi nanti Begitu sudah Mau salam-salam Lupa ini Ya sudah namanya lupa Kalau mau sujud ya silahkan Tapi itu sudah di luar Rangkaiannya sholat Jadi sujud sahwi itu bukan dilakukan di luar sholat Waku'uduhu Dan duduknya tahiyat awal Duduk tahiyat awal itu juga Sunnah ab'ad Kemudian yang ketiga Wassalatu ala nabi Sallallahu alaihi wasallam Fihi Membaca sholawat kepada nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fihi di dalam Tashahud awal Jadi Itu ada juga sunnah ab'adnya Di dalam tashahud awal Itu adalah membaca sholawat kepada nabi Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad Di tashahud awal kok tidak membaca sholawat kepada nabi Dia langsung berdiri Waduh gak baca sholawat tadi Ya sudah ya Tidak batal sholatnya Nanti di akhirnya Ditutup dengan sujud sahwi Sujud karena lupa tadi Itu yang ketiga Kemudian Wassalatu ala alihi Fittashahudil akhiri Sholawat kepada keluarganya nabi Keluarga nabi Di dalam tashahud akhir Di dalam tashahud akhir itu Tahiyat akhir itu Sholawat kepada nabi Itu rukun Kepada nabi Muhammad Nah kepada keluarga nabi Muhammad Itu sunnah ab'ad Ini kok baca sholawat kepada nabi saja Di tahiyat akhir Tahiyat akhir Allahumma sallallahu ala muhammad Terus Tidak membaca Ngapain tidak membaca Lupa barangkali ini Tidak bisa melanjutkan Bisa saja begitu ya Tidak bisa melanjutkan Sudah suju sahwi Karena membaca sholawat Kepada keluarga nabi Allahumma sallallahu ala muhammad Wa ala ali muhammad Itu sholawat kepada Keluarganya nabi Nah kepada Nabi Ibrahim itu Tidak termasuk sunnah abad Sunnah abad itu adalah Tahiyat akhir Sholawat kepada keluarganya nabi Kalau sholawat kepada nabi Itu rukun Jadi jangan meninggalkan sholawat Kepada nabi di saat Tahiyat akhir Tapi kalau di tahiyat awal Sholawat kepada nabi itu Sunnah abad Jadi ini memang bagian-bagian Seperti ini Kalau tidak dirinci Gitu ya Itu jadi kita agak Ini ya Samar abad itu ya Kalau kita rinci Kita faham Insyaallah ya Sholat kita akan Pada tempatnya Kemudian Kemudian Wal kunu itu Membaca kunut Wa qiyamuhu Dan berdiri untuk kunut Membaca kunut Itu Sunnah abad Dibaca ketika Rekaan kedua Ya Iktidal Itu Madhab imam Shafi'i Kalau madhab imam yang lain Ya itu Tidak Membaca kunut Membaca kunutnya Di saat sholat Witir Jadi memang beda-beda Madhab Kalau madhabnya imam Shafi'i Membaca kunut di sholat subuh Rekaan kedua Itu Sunnah abad Nah Kalau kita sebagai makmum Ya Makmum masbuk Ya Udah ketinggalan Satu rekaat Ya Kemudian kita Ngikut imam Rekaan kedua Imam baca kunut Kita ikut baca kunut Sebagai Makmum Nanti kemudian imam Menyelesaikan rekaat kedua Kita Berdiri lagi rekaat kedua Nanti Roku Iktidal Baca kunut juga Karena Imam Shafi'i Madhab imam Shafi'i Membaca kunut sunnahnya itu Ada di Saat Rekaan kedua Saat kita Iktidal Selesai itidal Pada saat itidal ya Pada saat itidal Berdiri itu Kok dua kali kunut Ya tidak apa-apa Memang begini Kalau matab imam Shafi'i Bukan ketika Roku Kunut di rekaat pertama Oh tadi sudah Roku kunut sama imam Ini saya lanjutkan Rekaan kedua Tidak usah kunut Itu ikut Matab siapa Kalau begitu Ya Ikut Ngarang-ngarang sendiri Ya Apa kapasitas kita Apa Ya Kemampuan ilmu kita Sehingga kita Mengarang-ngarang sendiri Sholat tidak boleh Mengarang-ngarang sendiri Sholat itu Mengikuti Nabi Muhammad S.A.W. Wasallam Ya Hadis-hadis Nabi Itu dirangkum Oleh para ulama Ya Diramu Menjadi Rumusan-rumusan Ibadah Yang namanya Fikih ini Di fikih ini Juga dasarnya Dari Nabi Muhammad S.A.W. Yang diramu Supaya umat ini Mudah Di fikih itu Apa ya Ramuan dari Para ulama Ramuan dari Para ulama Yang faham Tentang agama Yang faham Tentang Al-Quran Faham Tentang hadis Hafalannya Sangat banyak Apalagi Seperti Imam Syafi'i Itu Hafalannya Satu juta Hadis Sampai Kepada Nabi Al-Quran Dan Faham Sekali Beliau Meramu Rumusan-rumusan Tentang Tata Cara Ibadah Menjadi Ilmu Fikih Malik Juga Demikian Ya Punya Kapasitas Kalau kita Tidak Punya Kapasitas Ya Tidak Punya Kapasitas Maka Ikuti Rumusan Yang ada Ini Kalau kita Mengikuti Hadis-hadis Apa Nabi sendiri-sendiri Ya Mampukah kita Melakukan demikian Mampukah kita Membuat Rumusan Sediri Sedangkan Syarat Untuk bisa Merumuskan Itu Sangat Ketat Sekali Harus Faham Nahwu Faham Sorof Faham ilmu Mantik Balagoh Bahasa Arab Yang Banyak Sekali Itu Ilmu-ilmunya Itu Kalau menjadi Mujudah Itu Harus Hafal Sekian Ratus Ribu Hadis Ya Kita Berapa Hadis Yang kita Hafalkan Ya Sudah Membuat Rumusan Sendiri Nah Akhirnya Sesat Jadinya Kalau kita Mengikuti Para ulama Ya Jadinya Mengarang-ngarang Sendiri Ya Banyak Itu Contohnya Contohnya Bisa Berganti Pasangan Dan Terus Yang Viral Itu Ya Mengarang-ngarang Sendiri Membuat Rumusan Sendiri Atau Mungkin Karena Motif lain Juga Tidak Tahu Allah Kemudian Yang Berikutnya Yang ketujuh Adalah Membaca Salawat Dan Salam Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Dan Juga Kepada Keluarga Dan Sahabatnya Di Dalam Kunud Jadi Itu Juga Bagian Sunat Ab'ad Dari Sunat Ab'ad Kunud Di Dalamnya Ada Yang Dianjurkan Sangat Dianjurkan Itu Dalam Baca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahkan Kepada Keluarga Dan Sahabatnya Maka Di Dalam Menutup Doa Kunud Itu Kan Kita Baca Sallallahu Alayhi Sayyidina Muhammad Alayhi Ashabi Ajmain Baru Kita Rukuk Tuntas Bapak Ibu Sekalian Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Lanjutkan Tetapi Sepertinya Sudah 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 Menjelang Dan Banyak Ini Nanti Pembahasan Tentang Hal-hal Yang Membatalkan Solat Nanti Kalau Kalau kita Bisa Terputus Insya Allah Kita Akan Bahas Tentang Batalnya Solat Ini Di Pekan Depan Insya Allah Wallah 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 Wallahualam Biss Mari kita Tutup Dengan Membaca Doa Di saat Menjelang Buka Ini Doa Itu Makbul Insya Allah Mari Sama-sama Kita Baca Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Yawafi Naamahu Ayyukafi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambagi Lijalali Wajika Waazim Sultan Allah Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in La Ilaha Illallah Al-Azim Al-Halim La Ilaha Illallah Rabbul Arush Al-Azim La Ilaha Illallah Rabbul Samawati Rabbul Ardu Rabbul Arush Al-Karim La Ilaha Illallah Anta Subhanaka Inna Kunna Minaz Zalimin Allahumma Firlana Zunubana Wali Walidaina Warhamuh Kama Rabbayana Sagira Allahumma Inna Ka Afun Tuhib Al-Affa Fa'afu Anna Ya Allahumma Inna Nasalka Ridaka Waljannah Wa Na'udhu Bika Min Sakhatika Al-Nar Allahumma Inna Nasalka Al-Huda Wa Al-Tuka Wal Afaf Wal Gina Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Jahdi Al-Bala Wa Daraki Shaka Was Al-Qadha Was Shamatat Al-Ada Allahumma Inna Na'udhu Bika Min Ilmin La Yanfa Min Kalbin La Yakhshak Min Nafsin La Tashba Wa Min Da'wat La Yustajab Laha Rabbana Taqabal Minna Inna Ka Anta Sami'ul Al-Alim Wa Tuba Alayna Inna Ka Anta Tawa Buruhim Rabbana Firlana Zunubana Wa Israfana Fi Amrina Was Sabit Aqudamana Wangsurna Al-Qawm Al-Qawm Al-Kafirin Rabbana La Tuakhidna Inna Sinna Au Akhto'na Rabbana Wala Tahmil Alayna Isran Kama Hamaltahu Al-Ladhin Min Qablina Rabbana Wala Tuhammil Nama La To Katal Nabi Wa Afu Anna Waghfir Lana War Hamna Anta Mawlana Fansur Al-Qawm Al-Kafirin Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurta A'id Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Taghfir Lana Watarham Lana Kunanna Min Al-Khasirin Rabbana A'atina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Azab Al-Nar Wassallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wassahbihi Wassallim Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Nari Sama-sama Kita tutup Kajian Kita Dengan Baca Doa Khafal Rata Majlis Bismillah Rahman Subhanallah Alhamdulillah Asyad Allah Astaghfirullah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum